Kecelakaan maut di Cibubur Cerita sopir angkot, korban kecelakaan maut di Cibubur 12 penumpang saya selamat, tapi semua kabur Berikut kesaksian seorang sopir angkot yang selamat dalam kecelakaan maut truk Pertamina yang menabrak sejumlah mobil dan motor di jalan alternatif Cibubur, CBD, Bekasi Dalam musibah yang terjadi, Senin 18 Juli 2022 Ada 11 orang yang dilingkau dunia Seorang sopir angkot bernama Deddy tiga tahun menceritakan detik-detik kejadian yang mencekam tersebut Deddy merupakan korban selamat kecelakaan maut di jalan Transyogi Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi Senin 18 Juli 2022 Deddy menceritakan saat kecelakaan dia mengangkut sebanyak 12 penumpang yang semuanya selamat Penumpang lagi penuh, 12 orang semuanya selamat, kata Deddy saat dijumpai di lokasi kecelakaan Saat kejadian angkotnya tengah berhenti menunggu lampu merah bersama sejumlah kendaraan lain Di depan angkot terdapat sejumlah kendaraan roda dua Lalu di belakang berhenti mobil Avanza merah yang ikut terlibat kecelakaan Saya posisi di jalur sebelah kiri, mobil kendaraan lain lagi pada berhenti di lampu merah Jelas dia, belum terlalu lama terhenti di lampu merah tiba-tiba suara bentuk dan terdengar dari arah belakang Tidak lama angkot yang dikemudikan Deddy tersundul mobil Avanza merah yang berada tepat di belakangnya Penumpang semua pada kabur, udah gak inget lupa bayar, tutur Deddy Termasuk Deddy seluruh penumpangnya panik berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam angkot Pada kabur semua penumpang, ada yang lompat, abis itu saya minggir ke trotoar, keluar dari mobil, jelas dia Ada pun kecelakaan mau terjadi akibat truk tanki Pertamina melaju dari arah Cibugur ke Celengsi Jalan Transyogi, Kota Bekasi Tepat di lampu merah Citra Green 2 kantor jalan menurun Tepat sebelum lampu merah, truk tanki diduga kehilangan kendali rem blong dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti Korban jiwa dalam insiden ini sementara sebanyak 10 orang dan korban luka diperkirakan 6 orang Sedangkan kendaraan yang terlihat sebanyak belasan unit yang mayoritas sepeda motor Deddy mengatakan dalam kecelakaan itu dirinya sempat terpental ke arah depan dari kursi supirnya Kemudian ia pun segera turun dan mengecek apa yang baru saja sebenarnya tengah terjadi Saya turun dan cek ke belakang, ternyata ditabrak, itu mobil belakang saya hancur Terus banyak banget korbannya, ada yang masih di kolong mobil truk tanki ini Ungkapnya Saya langsung getar sekujur tubuh bang Saya jalan ke trotuan, gak berani lihat Terus saya duduk bengong saja di situ, tuturnya Baru habis itu ramai warga pada nolong Saya gak berani, tetap duduk di trotuan saja, timpalnya Deddy mengatakan akibat kecelakaan ini kakinya keseleo, kaki saya keseleo doang, bebernya Lebih lanjut lagi, Deddy berujar bahwa penumpangnya yang berjumlah 12 seorang dalam kondisi selamat Alhamdulillah selamat semua, tapi langsung pada kabur, gak ada yang bayar Ucap Deddy Sekedar informasi kecelakaan maut ini mengakibatkan 11 seorang meninggal dunia Yang kini seluruhnya telah dibalok ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Selain itu, ada enam korban lainnya yang kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit mitra keluarga Polisi mebeberkan kronologi kecelakaan maut truk Tengki Pertamina Yang diduga mengalami remblong dan menabrak Serta melindah sejumlah mobil dan motor di jalan alternatif Transyogi, Bekasi Senin sore tadi, 18 Juli 2022 Rektorat lalu lintas polda Metro Jaya Kombes Pol Melatif Usman mengatakan Kecelakaan bermula saat-saat truk Tengki Pertamina Pengangkut BBM nomor 8, Bek Melaju ke arah Cibubur menuju Celengsi Jadi kendaraan Pertamina berjalan dari arah Cibubur menuju ke Celengsi Di mana kondisi jalan menurun dan di TKP ada lampu merah Ada kendaraan yang sudah berhenti, kata Latif di lokasi Di situ yang terlibat adalah roda 4, ada 2, roda 2, ada 10 Untuk sementara korban ada di Keramajati, rumah sakit Polri, ada 11 orang meninggal dunia Tapi ini kita cek ulang kembali, ujar Latif Saat peristiwa terjadi kondisi jalan alternatif Transyogi dalam kondisi padat Sementara kondisi jalan yang menurun membuat kendaraan truk Tengki Pertamina diduga blong Di lokasi kejadian polisi tidak menemukan jejak adanya pengereman yang dilakukan oleh pengemudi truk Tengki Untuk sementara korban ada di Keramajati, sebelah seorang meninggal dunia Tapi ini kita masih cek ulang kembali Akan kita cek betul korban identitasnya kembali lebih lanjut lagi, kata Kombes Latif Terkait dugaan rem blong Kombes Latif mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan petugas Meskipun memang di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya bekas pengereman Kalau kami cek di lapangan blong ada bekas rem Untuk lebih lanjut akan kami lakukan pemeriksaan kendaraan ini dengan teknisi, katanya Bagaimana nasib sopir truk Tengki Pertamina, pengangkut BBM yang mengalami kecelakaan maut di jalan alternatif Transyogi, Cibubur Dan menyebabkan belasan korban tewas, Senin sore 18 Juli 2022 Begitu truk maut yang dikemudikannya berhasil dihentikan Usai menghantar puluhan motor dan mobil di jalan alternatif Transyogi Sob truk Tengki Pertamina justru selamat, sopir kemudian bergegas turun dan dari kabin truk maut Tersebut meminta pertolongan kepada warga agar diantar ke kantor polisi Meminta perlindungan dari kemungkinan amukan mal saya marah Seorang warga sekitar selokasi kecelakaan sekaligus saksi peristiwa bernama Kunto mengaku mengantarkan sang sopir ke kantor polisi Tadi sopirnya meminta tolong kepada saya agar dibawa ke kantor polisi Saya bilang dia nanti dulu nunggu pihak keamanan yang datang ujar Kunto Kondisi sopir truk tidak terluka sama sekali Imbunya Dia kemudian mengamankan sang sopir truk maut Ke pos tempatnya bekerja sebelum kemudian diserahkan kepada polisi Menguti penuturan sang sopir Kunto mengatakan kecelakaan maut di Cibubur ini dipicu oleh rem truk yang mengalami rem blong Truk yang mengalami kecelakaan tersebut adalah truk Nissan Diesel Rem yang ngeblong dia tidak sempat Dia tadi sempat meminta tolong dibawa ke polisi Terima kasih telah menonton